Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Pembicaraan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Pak Anies Baswedan yang rencananya Dari PSI akan Melakukan hak interpelasi Hak bertanya kepada Pak Anies Baswedan mengenai banjir di Jakarta Kemarin jadi PSI Ini akan mengajukan hak Interpelasi namun teman-teman Dari sebagian atau Mayoritas dari fraksi di DPRD DKI Jakarta ternyata tidak Mendukung apa yang Diwacanakan oleh PSI Partai Solidaritas Indonesia Yang akan mengajukan hak Interpelasi kepada Pak Anies Baswedan lewat DPRD Nah teman-teman terkait hak interpelasi ini Sebenarnya juga disambut oleh Pak Ahmad Riza Patria Selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta Ini malah mempersilahkan Kalau ada anggota DPR Yang mau Mengajukan interpelasi ini Di persilahkan Karena itu adalah bagian hak Dari anggota DPR Namun menurut Ahmad Riza Patria teman-teman Bahwa banjir Di Jakarta Tahun ini Ada kemajuan Artinya Banjir yang biasanya Surut beberapa hari Ini cuma Satu hari Bahkan Ahmad Riza Patria Mengatakan Ada sebagian wilayah itu 6 jam sudah surut Artinya Banjir tidak lebih dari Satu hari Ini yang disampaikan Beliau mengapresiasi Orang-orang yang ingin Mengajukan hak interpelasi Karena menurut Pak Riza Patria Hubungan antara eksekutif Legislatif ini harus Kalau bisa Seirama Kalau bisa ini Bersambut Kalau ada kekurangan Mari kita benai bersama-sama Sehingga eksekutif Maupun legislatif ini Bisa berilingan Bekerja untuk Jakarta Namun teman-teman PSI juga mengatakan Hak interpelasi sebenarnya Untuk kepentingan warga Yang merasa Ini Dirugikan dengan Kasus banjir Jakarta Dan kalau kita melihat Teman-teman Bahwa banjir di Jakarta itu Tidak hanya sekali ini Kepimpinan waktu Ahok Pak Jokowi Kemudian sebelum Pak Jokowi Pak Sutyos dan sebagainya itu Juga pernah mengalami banjir Di DKI Jakarta Jadi banjir ternyata Bukan hanya hari ini Tapi sebelumnya Juga ada banjir di Jakarta Dan semua gubernur Semua presiden Belum bisa menyelesaikan Banjir di Jakarta ini Ini kita juga Bertanya teman-teman Kalau Pak Anies Ini tidak bisa mengatasi Banjir di Jakarta Bagaimana dengan gubernur-gubernur Yang sebelumnya Padahal di era Pak Anies ini Di tahun ini teman-teman Banjir di Jakarta Tidak lebih dari satu hari Ini adalah kemajuan yang cukup Signifikan menurut saya Apa yang dilakukan oleh Pak Anies Paswedan Beserta jajaran untuk Menyelesaikan banjir di Jakarta Nah teman-teman Terkait banjir ini Ada hal yang menarik Ternyata teman-teman Di tengah isu banjir Di tengah isu Interpelasi Di tengah isu orang yang ingin Menggugat Pak Anies Ternyata DKI Jakarta Baru-baru ini Juga mendapat penghargaan Nah teman-teman Ini adalah bagian prestasi Dari Pak Anies dan jajaran Dalam Mengelola Jakarta Kita lihat teman-teman Prestasi apa yang ditorehkan Oleh Pak Anies Baswedan Beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta Ini kita baca beritanya Dari Merdeka.com Teman-teman Anies Baswedan Kembali rai penghargaan Transportasi tingkat internasional Oke kita baca teman-teman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kembali mendapatkan Prestasi tingkat internasional Di bidang transportasi Dari Institute for Transportation And Development Police ATDP Di bawah payung Jack Linko Pemprov DKI Berhasil dianugerai penghargaan Sustainable Transport Award STA 2021 Menjadi kota pertama Di Asia Tenggara Yang mendapatkan Penghargaan tersebut Jadi ini penghargaan Dari ITDP Mengenai Transportasi yang Terbaik Di dunia Hal ini berkat Program integrasi Antar moda Transportasi publik Yang dinilai Sangat baik Dan memberikan Kemudahan Serta kenyamanan Bagi masyarakat Jakarta Penghargaan Akan diberikan Secara virtual Pada Kamis 25 Februari 2021 Malam Disiarkan Pada Kanal Youtube ITDP Dan situs STAwards Dot Org Serta disiarkan Pada kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta Jadi ini anehnya Teman-teman Pak Anies Mendapatkan Penghargaan Di bidang Transportasi Tapi Ini kok tidak Menyebutkan Disiarkan langsung Oleh TV Nasional Misalkan TVRI Atau Indosiar Atau SCTV Terang 7 Terang TV Dan sebagainya Ini tidak begitu Ini disiarkan Di Kanal Youtube ITDP Kanal Youtube DKI Jakarta Jadi Media Online Seperti itu Tidak disiarkan Lewat Media Televisi Di Indonesia Ini aneh Teman-teman Karena Pak Anies Baswedan Ini salah satu Gubernur Yang potensial Menurut saya Karena mampu Membawa Jakarta Menjadi Lebih baik Alhamdulillah Jakarta Sebagai kota Terbaik Dunia Dalam Sustainable Transport Award 2021 Saya turut Berbangga Dengan pencapaian Jakarta Dalam Peningkatan Inovasi Transportasi Terintegrasi Ini adalah Mengingat Bahwa kami Harus terus Berupaya Meningkatkan Layanan Transportasi Yang sudah ada Sehingga Kenyamanan Warga Dalam Bertransportasi Terjamin Ucap Gubernur Anies Baswedan Seperti Dikutip Dari situs Resminya ITDP Adalah Organisasi Nirlaba Yang Didirikan Di Amerika Serikat Tahun 1985 Oleh para Pelaku Advokasi Transportasi Berkelanjutan ITDP Telah Mempropori Kebijakan Dan proyek Transportasi Yang berwasan Lingkungan Berkelanjutan Dan Mengakomodasi Kesertaraan Kemudian Kemudian ITDP Membagi Pengalamannya Pada Negara Perkembang Untuk Tidak Melakukan Kesalahan Yang Sama Yang Dilakukan Negara Perkembang Lain Dalam Masalah Mudah Transportasi Seperti Biaya Yang Mahal Dan Merusak Lingkungan Yang Biasanya Karena Ketergantungan Pada Penggunaan Transportasi Pribadi ITDP Saat ini Aktif Di Indonesia India China Afrika Selatan Senegal Ghana Tanzania Brazil Meksiko Dan Kolombia Itu Teman-teman Mengenai Moda Transportasi Yang Dilakukan Oleh Pak Anies Baswedan Beserta Jajaran Yang Mampu Membawa Jakarta Menjadi Salah Satu Kota Terbaik Di Dunia Masalah Transportasi Jakarta Memenangkan Pengarakan STA Mengarakan Kota-kota Besar Dunia Seperti Auckland Bogota Buenos Aires Carlote Frankut Mosko San Francisco Dan Sao Paulo Pada tahun lalu Jakarta Menduduki Peringkat Kedua Atau Mendapatkan Honorable Mansion Jadi Tahun lalu Ini Mendapat Peringkat Kedua Tetapi Tahun ini Jakarta Mendapatkan Peringkat Pertama Menjadi Salah Satu Kota Terbaik Di Dunia Dalam Urusan Transportasi STA Merupakan Ajang Penghargaan Tahunan Yang Diberikan Kepada Kota Yang Telah Menunjukkan Komitmen Kemauan Politik Serta Visi Di bidang Transportasi Berkelan 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 Berkelanjutan Dan Pembangunan Perkotaan Keberhasilan Jakarta Diraih Melalui Berbagai Upaya Berkelanjutan Di bidang Transportasi Nah Itu Teman-teman Terkait Penghargaan Yang diberikan Dari Organisasi Nirlaba Dunia Kepada Pak Anies Baswedan Atas Pencapaiannya Yang Dalam hal Transportasi Ini Menjadi Lebih baik Daripada Kota-kota Lainnya Di dunia Jadi Jakarta Mendapatkan Nomor Satu Kota Terbaik Di dunia Dalam Urusan Transportasi Nah Itu Teman-teman Pembahasan Kita Kali Ini Mengenai Penghargaan Yang Didapat Oleh Pak Anies Baswedan Di Tengah Wacana H Interpelasi Yang Diajukan Oleh PSI Kemudian Kritikan Tajam Dari Beberapa Orang Yang Juga Mengatakan Bahwa Pak Anies Kemarin Itu Tidak Bisa Mengatur Jakarta Dan Sebagainya Tapi Toh Nyatanya Fakta Berbicara Lain Ternyata Jakarta Ini Lebih Baik Dibanding Kota-kota Di Dunia Lainnya Sehingga Jakarta Menjadi Salah Satu Kota Terbaik Di Dunia Dalam Hal Transportasi Ini Adalah Prestasi Yang Dilakukan Pak Anies Baswedan Walaupun Lawan Politik Mengatakan Seperti Itu Artinya Minor Kepada Pak Anies Baswedan Bahkan Kemarin Ada Yang Mengatakan Kalau Pak Anies Maju Menjadi Calon Presiden Di 2024 Maka Akan Dilawan Dan Kalau Pak Anies Ini Menjadi Presiden Di Hadra Maut Yaman Akan Didukung Sampai Seperti Itu Teman Teman Yang Saya Pikir Ini Pernyata Yang Merendahkan Kepada Pak Anies Baswedan Toh Nyatanya Pak Anies Baswedan Tetap Menjadi Sosok Yang Diperhitungkan Di Dunia Salah Satunya Ya Memang Pak Anies Punya Prestasi Dalam Mengelola DKI Jakarta Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Terakhir